ini dia jalan terjual Indonesia tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 26 dan Piala Asia 2027 di karena yang datang AFC sudah mengeluarkan rumus baru ya atau skema baru dengan penambahan slot Piala Dunia di Asia yang bertambah menjadi 48 tim di Amerika Serikat, Meksiko, Kanada Asia mendapat jatah sekarang 8 plus 1 per 3 dan jangan lupa jangan di skip karena ada penjelasan yang sangat perinci antara kualifikasi Piala Dunia 2026 United dan kualifikasi Piala Asia 2027, kita mulai dari babak pertama mengingat skema kualifikasi kita mengingat ring pipa dulu ya dimana ring pipa berdasarkan Asia sementara per video ini dibuat sebagai berikut Indonesia berada di posisi 28 Asia atau 152 sementara untuk memperbaiki peringkat Indonesia harus meraih poin sebanyak-banyaknya jika tidak ingin mulai dari babak pertama di round pertama Indonesia berada di posisi 28 anggap aja Indonesia berada di sini per video ini dibuat ya dekat sementara jadi yang diikuti oleh peringkat 26 sampai 47 Asia dimulai dari babak 1 diundi dan bermain home away jadi ada dua-dua tim yang bawah dan akan ada 11 laga pemenang dari ini akan lolos secara agregat ke babak 2 ya ke babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi karena rang Indonesia berada di round pertama sementara per video ini dibuat jadi Indonesia kemungkinan bermain mulai dari round 1 ya jadi bisa saja bertemu tim bawah ya bermain home away dimana nanti akan ada 11 tim yang saling adu untuk memperlebutkan satu tiket ke babak round 2 kualifikasi Piala Dunia Sona Asia 2026 babak kedua ya jadi tiap ini akan bermain home away dengan agregat terbanyak lolos ke fase selanjutnya oke kita langsung ke round kedua ya sambil menunggu video ini kita akan membahas ke round 2 jadi ada 11 tim yang lolos ya di round 1 kita langsung ke round 2 dimana sudah diisi 11 tim pemenang dari babak 1 dan peringkat 125 Asia sebanyak 25 tim jadi ada beberapa tim ya yang lolos disini jadi diundi menjadi apa namanya 4 port dan dibagi ke 9 grup masing-masing 4 tim jadi ada 36 tim di babak kedua dan dibagi menjadi 9 grup dari grup A grup B sampai grup I dimana yang peringkat pertama akan lolos ke babak 3 dan juga lolos ke piala Asia 2027 peringkat 3 dan 4 yang gak akan lolos ke piala dunia tetapi masih memiliki harapan untuk di piala Asia 2027 babak 3 melalui kualifikasi third round untuk mempereburkan tiket ke piala Asia jadi yang peringkat 1 2 sudah lolos ke round 3 dan sekaligus menggenggam tiket emas ke piala Asia 2027 kemudian di round 3 yang lolos ke babak 3 adalah 18 tim dibagi menjadi 3 grup dan isi 6 tim bermain home away dimana akan dibagi menjadi 3 grup dengan 6 poin dengan home away jadi ada 10 match day di match ketiga ini dimana akan dibagi menjadi 3 grup yaitu grup A grup B grup C dengan rician 6 tim per grup dengan hasil ini di grup ini jadi tim tim kuat pun akan bertanding merebutkan setidaknya 2 tiket menuju babak 4 dan memperebutkan tiket piala dunia dengan rician sebagai berikut di babak ketiga yang berada di peringkat 1 dan 2 langsung lolos ke piala dunia 2026 jadi sudah mengunci jadi ada 6 tim yang 6 tiket sudah diambil jadi ada tiga tiga empat akan ke babak empat jadi mengambil sisa dari tiket tadi tiket dua tiket lagi ke babak empat piala dunia dan untuk peringkat 56 out jadi jangan berkejelati tetapi sudah memegang tiket ke piala asia 2027 jadi saling mengisi jadi untuk tim seran dan juara selamat anda lolos ke piala dunia 2026 di Amerika Kanada Meksiko di bawah empat tadi ada enam tim karena peringkat tiga dan empat ada tiga grup akan dibagi menjadi dua grup isinya tiga akan bermain single round artinya tidak menggunakan home turnamen prinsipnya bagaimana jadi enam tim tadi setidaknya dibagi menjadi dua grup dan untuk yang peringkat pertama catat yang untuk peringkat pertama akan lolos lagi ke piala dunia 2026 kalau tidak salah kemudian peringkat dua akan masuk ke zona playoff ke zona playoff dan menunggu dari sebagai berikut nanti saya akan ceritakan di babak lima jadi disini tim pertama ke piala dunia langsung kemudian yang runner up ke babak lima jadi pijian sebagai berikut babak kelima dimana peringkat pertama lolos ke piala dunia 2026 kemudian yang kuning runner up akan ke babak lima dan peringkat tiga dinyatakan out tapi jangan berkecil hati karena disana sudah mendapatkan tiket ke piala dan di babak lima disini di babak kelima runner up A dan runner up B diadu di playoff asia seperti biasa kemudian pemenang tersebut akan diadu antar konspirasi antar konspirasi apa saya tidak tahu nanti menyusul antar dari CONMEBEL CONCACAP atau dari OFC dan inilah cikal bakal dari sepertiga dari kota asia dan kan ada kota asia 8 plus sepertiga dan selanjutnya ini adalah hubungan piala asia 2027 dengan piala dunia yang tadi kalah di round 1 ada 11 tim yang kalah di babak jadi 1 tim kalah terbaik lolos keputaran 3 piala asia langsung jadi ada 5 laga tiap pemenang lolos ke babak 3 jadi ada 10 tim yang terbawah tadi yang lolos tidak lolos di babak 1 yang menang akan langsung ke babak kualifikasi piala asia 2026 babak 3 jadi kita ricir sebagai berikut setelah di round 3 di sini kita akan membagi menjadi ada 5 tim pemenang tadi kemudian 1 tim yang lolos otomatis karena dia kalahnya sedikit kemudian ada 18 tim yang gagal di babak 2 kemudian dibagi menjadi 6 kali 4 tim jadi ada 24 tim dan hanya juara grup yang lolos ke putaran piala asia 2027 berbeda dengan edisi sebelumnya ada pemilihan round up terbaik jadi hanya ada 6 tim yang lolos di kualifikasi 3 dan menyusul beberapa tim-tim yang sudah mendapatkan tiket emas ke piala asia untuk peringkat runner up dan juara grup di grup 2 sudah mendapatkan 2 tiket jadi pemenang ada 9 9 kali 2 ada 18 tim kemudian 6 tim dari babak 3 jadi ada 24 tim yang bermain di babak putaran final piala asia 2027